Yaman mengancam akan menjadikan Laut Merah sebagai kuburan bagi kapal Israel. Tidak hanya itu, 10.000 militan Yaman yakni Al-Hauti mulai bergerak mengepung wilayah Zionis. Menanggapi ancaman yang bertubi-tubi, Israel memilih menutup pelabuhan Eilat. Dikutip dari Tasnim Nu Agensi Israel mempertimbangkan penutupan pelabuhan Eilat. Kondisi itu karena Yaman yang terus memberikan ancaman. Sementara itu ancaman Yaman menyebabkan penurunan kunjungan kapal yang signifikan. Bahkan pelabuhan Eilat mulai mempertimbangkan PHK dan penutupan gerbang pelabuhan. Adapun pertimbangan itu sudah disampaikan ke Kementerian Pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mempertimbangkan penutupan pelabuhan tersebut. Media Israel juga mencatat bahwa ancaman Yaman telah mengganggu lalu lintas kapal. Ancaman itu juga mempengaruhi kapal-kapal dari Laut Mediterania dan wilayah yang jauh seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Voluma impor melalui pelabuhan Eilat menurun drastis sehingga perusahaan transportasi laut lebih memilih pelabuhan Haifa dibandingkan Eilat. Diketahui sebelumnya 10.000 tentara Al-Hauti berbondong-bondong menuju ke perbatasan Israel. Kemudian Yaman juga bersumpah menjadikan Laut Merah sebagai kuburan masal kapal Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!